Tiba saatnya Indonesia untuk memilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan menerima Kira Pemilu Tahun 2024 dalam acara ceremonial serah terima Kira Pemilu Tahun 2024 dengan mengusung tema Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Kira Pemilu 2024 sendiri bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada pemilih agar partisipasi masyarakat dapat meningkat. Yang mana serah terima Kira Pemilu Tahun 2024 ini diserahkan langsung oleh Ketua KPU Kota Waringin Barat dan diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Seruyan di halaman kantor KPU Kabupaten Seruyan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Bupati Seruyan Yulhedir yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan Baharun Abbas menyampaikan agar nantinya Pemilu 2024 ini dapat berjalan dengan baik. Kita cukup luas, luasan kita kurang lebih sepertiga Jawa Timur, 16.404 km persegi dengan 10 kecamatan dan medan yang cukup sulit dengan penduduk 160 yang hanya kepadatan penduduk kurang lebih 5 orang per km persegi. Jadi ini menjadi tugas-tugas berat kita semua khususnya jajaran KPU dan jajarannya bagaimana untuk mensosialisasikan terkait dengan Pemilu ini bisa segera dilaksanakan sebaik-baiknya dan semoga 2024 pemilihan umum bisa berjalan dengan lancar menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baru, pemimpin-pemimpin yang jauh lebih baik dan kita berharap Indonesia, Kalimantengah, dan Seruyan bisa menjadi lebih baik lagi. Dirinya juga menambahkan bahwa sudah menjadi tugas utama KPU beserta jajarannya mengenai bagaimana mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Seruyan dengan harapan agar Pemilu 2024 nantinya dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk kemajuan daerah khususnya di Kabupaten Seruyan. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, Ajijaya Kusuma, Sampet TV Mengabarkan. Terima saatnya Indonesia untuk memilih